Lalu apa saja informasi terkini dari kasus OTT Bupati Cianjur tersebut? Kita bergabung dengan Irfan Tanjung langsung dari gedung KPK. Iya, Irfan bagaimana proses pemeriksaan Bupati Cianjur? Ya, ini sudah hampir 24 jam proses pemeriksaan masih dilakukan terhadap Bupati Cianjur, yakni Irfan Rifano Mukhtar Stefani. Dan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Rabu Subuh yang lalu juga sebelumnya, KPK ini telah memeriksa sekitar 7 orang saksi. Dari 7 orang saksi tersebut, diantaranya 4 telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari keempat orang tersebut Stefani, diantaranya adalah Bupati Cianjur, Kabupaten Jawa Barat, yaitu Irfan Rifano Mukhtar, kemudian juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi, lalu Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Anir Osidin, dan satu orang lagi adalah Atu Bagus Cepi Setiadi yang tak lain adalah KK IPAR dari Irfan Rifano Mukhtar yang didugai adalah seorang perantara. Dan memang KPK ini menduga terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Rabu Subuh yang lalu adalah terkait dengan pemotongan dana alokasi khusus atau DAK di 140 SMP yang berada di Kabupaten Cianjur. Dan total pemotongan DAK dari 140 SMP yang ada di Kabupaten Cianjur ini dipotong sebesar 14,5 persen dari total anggaran yaitu sejumlah sekitar 46,8 miliar rupiah. Dan pembagian fee-nya untuk Bupati Cianjur itu sendiri sebesar 1,5 miliar rupiah atau 7 persen dari total yaitu 14,5 persen yang tadi. Dan kalau boleh saya review kembali Stefani bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap instansi pemerintah Kabupaten Cianjur ini terjadi pada Rabu Subuh yang lalu yang dimana pertama kali yang ditangkap adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur pada pukul 5 subuh di halaman Masjid Agung Cianjur. Dan saat ini kami masih menunggu selesainya pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Cianjur dan juga kawan-kawannya ini. Stefani. Baik, terima kasih Irfan Tanjung atas laporannya langsung dari gedung KPK Jakarta.